Biaya Cukai Banjir Malsin memberikan penghargaan atas kontribusi dan kerjasama dari berbagai stakeholders dan mitra kerja melalui acara Customs Award 2023 selasa pagi. Perusahaan yang memperoleh penghargaan yaitu PT. Sinar Sawit Sentosa sebagai eksportir dengan kontribusi biaya keluar terbesar periode tahun 2022, PT. Liber Indonesia Perkasa sebagai importir dengan kontribusi biaya masuk terbesar periode tahun 2022, dan Solbrew E-Equid sebagai perusahaan dengan kontribusi cukai terinspiratif periode tahun 2022. Ada pula pengguna jasa terkooperatif atau terpatuh periode tahun 2022 yaitu PPJK, PT. Meratus Lain, PT. Pelabuhan Indonesia Ilcabang Banjir Malsin, Kantor Pelayana Perbendaharaan Negara Banjir Malsin, dan PT. Agrika Gatiria Arum sebagai UMKM Co-Internasional terinspiratif periode tahun 2022. Kepala Kantor Baya Cukai Banjir Malsin, Edi Susetio menyampaikan di tahun 2022, Baya Cukai Banjir Malsin berhasil memperoleh capaian biaya masuk sebesar 176 persen dari target Rp32 miliar lebih, namun realisasinya mencapai Rp56,427 miliar dan untuk biaya keluar sebesar 105 persen atau senilai Rp24,2 miliar lebih dengan realisasi Rp25,4 miliar. Baya Cukai Banjir Malsin berhasil mencapai Rp1. Bia Cukai Banjir Masin juga terus melakukan pengawasan di bidang cukai seperti monitoring HGE dan kempur rokok Ileka. Di sisa lain dalam rangka pembelian ekonomi nasional tahun 2022, Bia Cukai Banjir Masin berhasil mendorong UMKM di wilayah Kalimantan Selatan untuk masuk ke kancah internasional seperti ekspor kepiting hidup ke Cina, ekspor perdana getah dalmar ke Malaysia, ekspor sarampurung walet ke Hongkong, ekspor tanaman hias tanduk rusak Banjir Masin ke Taiwan, serta ekspor perdana tanaman hias anturium ke Thailand. Bawar di Duta TV Banjir Masin